Di hari pertama kerjanya, pengjawat sementara Wali Kota Banjarbaru Ben Hart Erondon Wu lakukan kunjungan kerja ke kantor Kejaksaan Negeri Kota Banjarbaru. Kedatangan PJS Wali Kota Banjarbaru ini disambut hangat oleh Kajari Kota Banjarbaru Andri Irawan. Dalam pertemuan ini, keduanya melakukan sejumlah diskusi, salah satunya terkait persiapan Pesta Demokrasi 5 tahunan, yang akan berlangsung dalam beberapa bulan lagi. Keduanya berkomitmen, akan saling bersinergi dalam mensukseskan serta menegakkan protokol kesehatan di tengah pelaksanaan Pil Wali Kota Banjarbaru 9 Desember mendatang. Jadi sekali lagi, kita bersama-sama, Forkobinda ini diberikan tugas oleh negara untuk menyukum pelaksanaan Pil Wali Kada supaya tetap berjalan aman, lancar. Yang paling penting juga dalam masa pandemi seperti ini, bersama-sama dengan Rio, agar-agari supaya apa kita bersama-sama dalam penegakan protokol kesehatan. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjarbaru Andri Irawan mengungkapkan, pihaknya siap mendukung penuh segala strategi pemerintah Kota Banjarbaru dalam berbagai aspek, termasuk mensukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Menyampaikan bagaimana strategi dalam pembangunan serta dalam menghadapi Pilkada. Beliau ini kan memang tugasnya berat, harus ada stakeholder lain seperti kami yang merupakan pegawai pusat yang diperbantukan di daerah, itu harus membantu dengan sepenuh hati. Dan itu memang sudah kita laksanakan selama ini, baik dari Kejaksaan, TNI-Polri, itu selalu sinergi dalam pelaksanaan Pilkada, dalam pelaksanaan penegakan protokol kesehatan, maupun dalam pembangunan di Banjarbaru. Untuk menekan penyebaran COVID-19, perluasan zona hijau, Kejari Kota Banjarbaru siap bekerja sama dengan pemerintah Kota Banjarbaru, menjalankan perannya dalam mengedukasi masyarakat terkait pentingnya protokol kesehatan di masa pandemi seperti sekarang ini. Dari Kota Banjarbaru, Hans Kemperlani Hukad, PubanwaTV.com melaporkan.